Selebritas Denise Chariesta merasa sedih lantaran sang anak kerap digigit nyamuk. Selebram ini kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pindah rumah. Demi mendapatkan rumah yang ia inginkan, Denise Chariesta meminjam uang ke fans sebesar 15 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Denise Chariesta lewat akunnya Denise Chariesta 91. Apalagi masa kontrakan rumahnya bakal habis di bulan depan. Pun menurut Denise daripada mengontrak lagi, lebih baik langsung beli rumah. Untuk itu, ia mengumumkan niatnya meminjam uang 15 miliar rupiah kepada para pengikut soial medianya. Lebih lagi, Selebram sekaligus pengusaha toko bunga ini juga janji akan melunasinya. Namun, dirinya meminta kelonggaran waktu untuk mencicil sampai 30 tahun. Namun, Denise juga meminta syarat, pinjaman yang ditawarkan kepadanya tidak ada tambahan bunga. Di akhir, Denise menyampaikan kini sudah memilih rumah impian yang ingin ditinggalinya. Namun rumah itu belum bisa terbeli, karena dananya belum cukup sehingga masih mencoba mencari pinjaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!